Pemirsa, dua bandar narkoba jenis pil ekstasi ditangkap tim narkoba Polsek Kalideras Jakarta Barat semalam. Sementara itu, polisi juga gelar olah TKP di rumah yang menjadi pabrik sabu-sabu. Dua bandar narkoba jenis ekstasi, ZZ dan AS, segera digelandang petugas subnit narkoba Polsek Kalideras Jakarta Barat ke mobil yang akan membawanya ke Mapolsek Kalideras. Keduanya ditangkap di tempat kosnya di kawasan Kerukut, Taman Sari, Jakarta Barat malam tadi. Dari keduanya petugas menyita barang bukti narkoba jenis pil ekstasi berwarna pink yang jumlahnya mencapai ribuan butir. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pelaku saat ini diperiksa secara intensif untuk mencari tahu bandar besar yang menyuplai barang haram tersebut. Sementara di Kalideras Jakarta Barat, petugas melakukan olah TKP di dalam rumah yang dijadikan pabrik sabu. Sejumlah bahan kimia, alat produksi sabu serta cairan limbah produksi sabu ditemukan. Ironisnya, limbah kimia berbahaya dibuang tersangka ke selokan ketika hujan deras untuk menghindari kecurigaan di lingkungan sekitar. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.